Halo teman-teman semua gimana kabarnya semoga teman-teman semua di rumah baik-baik aja ya bagaimana di video kali ini aku akan bahas sedikit gimana caranya biar laptop kalian itu kalau matikan tampilannya bisa kayak gini bisa kayak gini kelihatan nggak eh gini ini apa Windows font ya jadi kalau matikan kalian tinggal kayak gini geser ke bawah Oke kayak gini gimana caranya biar laptop kalian juga bisa seperti itu Oke paham sampai sini kita langsung lanjut ke desktop ya Oke Oke teman-teman semua jadi yang aku maksud itu yang kayak gini loh jadi kalau kalian mau matikan Windows kan biasanya pakai apa sih ini apa ya pakai ini ini kan nah biar lebih simpel kita pakai aplikasi pon aplikasi sih perintah yang ada di Windows sendiri Windows itu sendiri kayak gini ini aku udah buat eh apa namanya sini shortcutnya begini kalau kita klik nanti nah ini tinggal di klik aja klik aja di sini nanti ini akan turun dan kemudian akan mati caranya gimana buat ini kayak gini doang utama klik kanan terus new di desktop ini ya tapi pas baru sih cuman kayak enak aja enak aja di desktop kok lama sekali ini shortcut terus kan ketik persen windear persen lagi Hai backflash backflash itu yang sampingnya n terus system 32 ini data teks lagi di slide slide to shutdown XC ini namanya bebas misal matiin matiin aku tortor Oke dan selesai deh kalau mau di ganti itu juga bisa mau di ganti rambutku ganti ikonnya sorry ganti ikon ini di properties nanti ikonnya biar keren ini change icon Oke ini nggak ada soalnya kita pilih yang bawaan sistemnya misalnya ini aja deh terus berkeren di apply oke nah matiin aku kalau di klik akan mati oke gitu ya singkat di klik aja sih barangkali bermanfaat soalnya aku kalau pakai ini lebih simpel dan cepet aja gitu lagi buka aplikasi terus mau matiin tinggal di klik ini klik and drop down and komentar will shut down oke oke teman-teman segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih semuanya judulnya Terima kasih.